Pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah function di dalam class common response generator untuk melakukan handling ketika terjadi error ketika melakukan save atau ketika melakukan update. Masalahnya adalah ketika terjadi error seperti ini, contohnya ketika kita menambahkan add new car, kita menambahkan mobil baru, jika dia berhasil kebalikannya itu responsenya ada status, message, dan data. Tetapi ketika error, misalkan si frontend ini memasukkan id-nya itu adalah string, dia pasti terjadi error di belakang. Nah, ketika dia error, balikannya seperti ini responsenya. Itu biasanya jadi masalah untuk frontend karena dia harus membuat handling lagi untuk responsenya yang berbeda. Nah, jadi lebih baik disamakan. Nah, caranya adalah dengan kita buat function di sini, common response generator. Oblik T, common response. Pilot response. Common response. Common response. Set status 500, ini terjadi error di server ya, mungkin ada kesalahan ketika add atau update atau delete. Common response. Set message. Message. Oke. return, common response. Nah, nanti ketika error, kita bakal menggunakan ini. Caranya adalah kita tambah dekan di controller. Kita akan buat di video selanjutnya. Kita akan diadak apa scroll kentin. . Terima kasih.